Halo semuanya, welcome back to my channel, Fyandi Lim. Ini dia cake pudding kopi regal yang pernah aku posting di IG beberapa waktu lalu dan banyak dari kalian yang minta aku supi resepnya. Durasi video ini mungkin agak panjang ya, itu karena aku pengen kalian bisa menonton lebih jelas. Oh iya, cake pudding ini bisa juga loh jadi salah satu ide hantaran lebaran yang sebentar lagi tiba. Yuk langsung aja kita ikuti videonya ya, sampai habis. Untuk bahan lapisan cake yang kita butuhkan adalah 2 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur, 90 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, setengah sendok TSP, 100 gram mentega, kalau kalian pengen bikin yang versi ekonomis kalian bisa ganti dengan margarin ya. Dan terakhir, 1 sendok tep vanilla ekstrak. Pertama-tama kalian harus menyiapkan 2 buah loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 4 cm untuk lapisan cake-nya. Dan satu lagi, loyang dengan ukuran 18 x 18 dengan tinggi 8 cm. Nah untuk loyang lapisan cake, kita olesi dasar dan pinggiran loyang dengan mentega. Kemudian alasi dengan baking paper. Lanjut kita akan melelekan mentega. Di sini aku menggunakan cara Au Ben Meri. Jadi di bawahnya itu adalah panci berisi air. Dan kemudian kita tumpuk dengan 1 bowl yang lebih besar. Setelah itu kita nyalakan kompor, api kecil aja. Dan kita aduk terus menteganya sampai meleleh. Tapi nggak perlu semuanya ya, cukup seperti ini. Kita bisa matikan api kompor. Dan terus diaduk lagi sampai meleleh semuanya. Nah ini aku angkat aja dari kompor ya. Kita aduk sampai menteganya meleleh semua. Setelah itu siapkan 1 bowl. Pecahkan 2 butir telur. Masukkan 2 butir telur utuh ya. Setelah itu untuk 2 butir lainnya kita pisahkan kuning dan putihnya. Yang kita ambil adalah kuningnya aja. Dan putihnya ini jangan dibuang ya. Atau jangan tercampur dengan kuning telur. Karena akan kita pakai lagi nanti di lapisan kuning busa. Oke selanjutnya masukkan gula pasir. Es peh. Tepung terigu. Tepung maizena. Susu bubuk. Ini kita ayak ya. Selanjutnya kita kocok dengan speed tinggi sampai mengembang dan kental berjejak. Oh iya buat kalian yang belum subscribe channel ini. Yuk di subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Biar kalian bisa selalu update setiap kali aku upload video terbaru. Nah ini kita scrap dulu ya pinggirannya. Setelah itu lanjut dikocok lagi sampai mengembang dan kental berjejak. Oke selanjutnya siapkan mentega yang udah kita lelekan. Masukkan vanilla ekstrak. Kita campur rata. Setelah itu kita akan menggunakan teknik pancing ya. Jadi kita ambil sedikit adonan. Dicampurkan ke mentega lele. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Teknik ini bisa meminimalisir kayak kita jadi bantet ya. Karena mentega lele yang masih tertinggal di bawah adonan. Atau adonan terlalu lama diaduk. Nah ini kalau udah tercampur rata tinggal kita tuang ke adonan utama. Selanjutnya kita aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang ke loyang yang udah kita siapkan tadi. Hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara di dalam adonan. Selanjutnya ini kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah selama 18 menit atau sampai matang. Nah ini udah matang. Selanjutnya langsung kita keluarkan kuenya dari loyang selagi masih panas. Sekarang kita dinginkan dulu kuenya di atas cooling rack. Nah kalau udah dingin sekarang kita akan pindahkan kuenya ke loyang ukuran 18. Ini aku potong sedikit dulu ya pinggirannya biar muat nanti di loyang ukuran 18. Sekarang masukkan kuenya ke dalam loyang ukuran 18. Nah kalian bisa lihat aku motong pinggirannya kebanyakan. Jadi ini kelihatan sisa ruangnya agak gede tapi gak apa-apa lah nanti juga akan kita rapiin lagi setelah semuanya selesai ya. Oke lanjut step berikutnya kita akan menyiapkan lapisan puding busa. Bahan yang harus kita siapkan adalah 1 bungkus agar-agar bubuk. Bebas ya mau merek apa aja. Kemudian 8 gram coklat bubuk, 1 sendok makan rum, disini aku pakai rum non halal, kalian bisa skip atau mau diganti dengan rum yang halal juga boleh. Ini biar lebih wangi aja. Kemudian 450 ml susu cair full cream. 2 butir putih telur yang udah kita sisikan tadi. 30 gram gula pasir dan terakhir 1 bungkus biskuit regal, disini aku pakai yang kemasan kecil ya. Ini pas banget kita pakai yang kemasan kecil. Lanjut siapkan mixing bowl yang cukup besar. Masukkan putih telur. Kocok dengan speed sedang aja sampai berbuih banyak. Setelah itu masukkan gula pasir dan lakukan secara bertahap. Jadi ini kita masukkan sepertiga dulu. Dikocok, setelah itu masukkan lagi sepertiganya. Dan terakhir masukkan sisa gula pasir dan kita kocok sampai kaku. Nah seperti ini ya hasilnya. Lanjut siapkan pan. Campur agar-agar bubuk dan susu cair. Diaduk rata. Setelah itu baru nyalakan api kompor. Nah ini kita masak. Oh ya, kelupaan. Coklat bubuknya juga dimasukkan ya. Nah ini kita aduk dan dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, ini baru aku tambahin dengan rum. Dan kita aduk rata. Setelah itu kita angkat dari kompor. Langsung dituang selagi panas ke adonan putih telur. Sambil dikocok dengan speed rendah. Nah ini aku aduk. Ternyata masih ada yang belum rata. Jadi ini aku kocok kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah ini udah selesai. Udah rata. Selanjutnya ini bisa kita diamkan beberapa saat. Jadi ini aku diamkan sekitar 5 menit. Sampai adonan terlihat udah agak kental seperti ini. Setelah itu baru kita tuang perlahan ke atas lapisan keknya. Ratakan ke seluruh bagian. Sekarang susun biskuit regal di atas lapisan busa. Sekali lagi, ini aku pakai biskuit regal yang kemasan kecil ya. Ini lebih pas ukurannya. Untuk satu barisnya ini aku susun sebanyak 7 biskuit. Oke lanjut step berikutnya. Kita akan menyiapkan bahan untuk lapisan puding kopi. Di sini kita membutuhkan 1 bungkus agar-agar bubuk. 90 gram gula pasir. 6 gram kopi instan tanpa ampas. 600 ml air suhu ruang. Siapkan pan. Campur agar-agar bubuk dan gula pasir. Ini kita aduk rata dulu. Setelah itu tuang air. Pastiin ini airnya suhu ruang ya. Bukan air panas atau bukan air hangat. Nah ini kita aduk rata. Setelah itu baru nyalain kompor. Kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih baru masukkan kopi instan. Diaduk rata. Setelah itu bisa dimatikan api kompornya. Nah sebelum dituang ke lapisan busa. Ini kita biarkan sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu kita tuang perlahan dengan menyiram ke biskuitnya dan sekelilingnya. Sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan langsung disiram. Ini perlahan-lahan aja. Nah ini aku tuang sedikit dulu. Dan kita tunggu sekitar 5 menitan. Sebelum kita tuang semuanya. Biar nanti biskuitnya itu gak mengambang ke atas. Nah kira-kira kalau udah seperti ini. Udah agak kental ya. Baru kita tambahin dengan sisa puding tadi. Sampai memenuhi loyang. Kalau ada gelembung. Ini kita ambil dan buang ya. Biar nanti lapisan permukaannya itu bakalan mulus. Oke selanjutnya ini udah selesai. Tinggal kita tunggu sampai cukup set sebelum kita masukkan ke kulkas. Ingat jangan dipindahkan ke kulkas selagi masih panas. Nah ini waktu udah. Biarkan semalaman di kulkas. Ini udah set bener-bener set. Sekarang kita akan keluarkan dari loyangnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah ini aku potong lagi pinggirannya. Biar lebih rapi. Tuh kalian bisa lihat penampakannya cakep banget kan. Ya ampun. Ini juga wangi banget. Nah sekarang kita akan potong dulu. Oh iya aku ingin ingetin. Kalau kalian potong kue ini. Ingat ya. Kalian harus memotong melawan arah susunan biskuitnya. Biar penampakannya itu lebih cakep. Jangan salah. Kalau salah potongannya itu hasilnya bakalan gak kelihatan layer atau tumpukan si biskuitnya. Nah kalian bisa lihat. Ini dari sisi sini ya. Ini tumpukan biskuit dari samping penampakannya. Dan kalau ini dari depan. Nah ini kan cakep kan. Kalau kalian potongnya benar. Seperti ini. Nah ini aku ambil dari ini ya. Bagian tengah ya. Bagian tengah ini. Lapisan biskuitnya susunannya lebih banyak. Kelihatan lebih bagus ya. Oke. Nah jangan salah motongnya. Ingat arahnya ya. Gimana menurut kalian? Ini bagus banget kan? Dan cocok banget buat dijadikan hampers atau hantaran lebaran yang sebentar lagi tiba. Ini juga bisa kalian bungkus dengan plastik. Kebetulan aku gak punya plastik yang cakep. Aku bungkus seadanya. Tapi ini bisa kalian jadiin ide jualan juga. Jika kalian suka resep di video ini. Silahkan like, komen, and share. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya. Biar kalian bisa selalu update dengan video terbaru aku. Thank you.